Pemirsa menikmati kuliner di kafe mungkin sudah biasa, namun bagaimana rasanya menikmati kuliner sambil naik perahu di danau? Nah, di Kecamatan Terawas, Kabupaten Mojokerto, terdapat wisata danau berpisik. Pengunjung bisa menikmati suara gesekan daun pepohonan di atas perahu sambil menikmati aneka kuliner. Berada di Lomba Bukit Penanggungan Ubaya Training Center di Kecamatan Terawas, Kabupaten Mojokerto, danau berpisik diciptakan untuk memberikan nuansa baru bagi masyarakat yang selama ini mengenal Kecamatan Terawas hanya kaya akan wisata alam pegunungan saja. Di sini, pengunjung bisa menikmati keindahan danau sambil menikmati kuliner di atas perahu layaknya di sebuah kafe. Pengunjung cukup merokok kocek Rp150.000 sudah bisa menyantap berbagai menu kuliner, seperti aneka ikan bakar, nasi bakar, dan rujak. Menu makanan ini dilengkapi aneka minuman, bisa langsung dipesan dan dinikmati di tengah danau. Kebetulan saya juga pertama kali ke sini ya, jadi overall sih sangat memuaskan. Viewnya juga bagus, lalu dari segi makanannya juga nggak ada yang mengecewakan. Tadakannya naik perahu, cuma dari tergantung anginnya saja sih. Kalau anginnya kuat, kita mungkin mendaung kuat tetap kalah sama angin. Kami-kami coba menampilkan danau. Kami punya danau, ya ini kita namakan danau berpisik. Dari danau berpisik, itu dari suara angin yang bapak nyembusin. Jadi seolah-olah danau itu berpisik. Wisata ini tak hanya cocok untuk keluarga. Merasakan suasana romantis sambil mendayung perahu, bisa dirimakti juga bersama pasangan tercinta. Apalagi jika sore hari, kabut dari Gunung Penanggungan turun. Dari Kabupaten Menjokerto, Salahuddin, Ayus, Melaporkan.